Lo percaya gak bro? Kayaknya banyak dari para cowok telah lupa bahwa ada kehidupan selain mengejar satu orang Banyak cowok yang menjadi buta karena cinta dan mengejar cewek seolah-olah dia adalah tetes air di gurun pasir Dan bagian terburuknya adalah perasaan bodoh ini mengarah pada keputusan bodoh yang hanya akan menyeret lo ke bawah Nah video ini akan memberi lo 4 tips tentang bagaimana lo bisa mendapatkan kembali kendali atas hidup lo dan berhenti bertingkah butuh dalam hal romansa Dan bagian terbaiknya adalah jika cewek ini masih merasakan sesuatu yang nyata Untuk tips ini akan membuatnya datang ke lo tanpa lo harus meminta perhatiannya Yang pertama ketidakpedulian inilah yang menyakitkan bro Terkadang cewek yang punya perasaan ke lo dia tetap tinggal di zona nyamannya Dia akan tahu bahwa lo akan melakukan apapun bahkan lo akan mengejar-ngejar dia hanya untuk mendapatkan perhatiannya Sehingga dia gak perlu repot-repot berusaha bahkan parahnya Dia kadang meramekan lo dan gak ada timbal baliknya ke lo Nah jika lo ingin membangunkannya dan membuatnya mulai peduli sama lo bro Lo perlu mundur selangkah bro Jangan lagi komentar fotonya, nge-like semua postingannya atau ngecek dia menanyakan apa yang dia lakukan hari ini Gue berjelas lagi ya bro Ini bukan tentang bersikap cuek atau menghilang tapi tentang mengutamakan diri lo sendiri Tunjukkan bahwa hidup lo bukan cuma untuk mencari-cari dia doang Lo punya kehidupan di luar darinya, bisa berkumpul dengan teman-teman lo, menekuni hobi lo atau mendedikasikan pada pekerjaan lo Buat dia melihat bahwa lo adalah orang yang utuh yang tidak membutuhkan dia untuk bahagia Jika dia kebetulan datang mencari lo, tetap tenang, jangan langsung merespon dengan cepat Jangan tersedia sepanjang waktu Dia sadar bahwa permainan telah berubah Bahwa sekarang lo yang memegang kendali Jadi karena keadaan mulai berubah Dia akan keluar dari zona nyamannya Dan jika dia benar-benar mempunyai perasaan ke lo Dia akan berusaha untuk ngejar lo balik Dan misal kalau ternyata dia gak ada rasa sama lo Lo menyelamatkan hidup lo sendiri Lo akan tetap masuk posisi yang jauh lebih baik Lebih percaya diri, lebih bahagia dalam mengandalkan hidup lo sendiri Dan gak dikendalikan karena ngejar ngejar cewek yang sebenarnya gak suka sama lo Yang kedua, tidak ada permainan Berhenti ngejar, bukanlah permainan rayuan Ini masalah kedewasaan dan kecerdasan Ketika lo memutuskan untuk tidak mengikutinya kemana-mana Hasilnya akan nyata dan langgeng Tapi jika lo berhenti hanya untuk mencoba memanipulasi keadaan Itu tidak akan bertahan lama bro Karena jauh dilupuk hati lo Lo masih berharap untuk sedikit perhatiannya Jadi obah-obah pikir lo Berhenti ngejar bukan karena sedang bermain-main Tapi karena itu adalah keputusan yang matang Dan sadar untuk tidak membuang harga diri lo Satu hal lagi bro Ini bukan hanya tentang dia Ini tentang lo juga Dan menghentikan pengejaran Lo tidak hanya memberinya pelajaran Lo juga mengajarkan diri lo sendiri Pelajaran yang menunjukkan bahwa lo memiliki nilai Bahwa lo tidak akan merendahkan diri Untuk mendapatkan perhatiannya Jangan terjebak di pikiran Kalau lo berhenti mengejar Berarti lo cuma cuek Lo bertindak seolah-olah lo tidak peduli Bukan seperti itu bro Tapi lo lebih fokus ke hal yang lebih penting dalam hidup lo Sehingga lo tidak ada waktu untuk mengejar-ngejar dia lagi Jadi berhentilah untuk bermain-main Dan mulailah bertindak dengan kecucuran dan keaslian lo sendiri Yang ketiga Fokus pada masa sekarang dan lupakan masa lalu Memikirkan masa lalu itulah yang membuat banyak cowok tergelam lebih dalam dan mengejar cewek Seolah-olah dia adalah kesempatan terakhir untuk bahagia Itu normal bro Lo tau kan Kita selalu mengingat saat-saat indah Tapi lihat bro Terjebak di masa lalu Hanya akan menjebak lo dalam siklus penderitaan tanpa akhir Terlalu berfokus pada apa yang terjadi Dan betapa sempuranya cewek itu dalam hidup lo Hanya akan menyeret lo ke bawah bro Lupakan bro Fokus pada saat ini Jika dia masih merasakan sesuatu untuk lo Dia akan menemukan cara untuk kembali sendiri Jadi manfaatkan momen ini dan jangan terus-terus mengenang apa yang telah berlalu Karena itu Hanya akan menciptakan kegelisahan yang tidak perlu Yang mengarah pada keputusan bodoh Yang gak akan pernah selesai Ada sebagian cowok yang terjebak dalam masa lalu Setiap malam Dia akan menjadi gila Merasa sangat kesepian Tanpa cewek yang dulu selalu bersamanya Dan dia coba ngechat dan menelpon terus Tapi coba apa yang selalu dia sesali Waktu yang telah hilang sia-sia Karena cewek itu tidak pernah memperhatikannya lagi Dia tidak peduli sama sekali Dia selalu sibuk dengan urusnya sendiri Sementara lo Memperlakukan diri lo sendiri untuk sebuah perhatian Jadi berhentilah dengan omong kosong Untuk kembali ke masa lalu dan fokus pada masa gini bro Jangan biarkan kecemasan mengendalikan lo Dan bikin hal ini Lo sesali di kemudian harinya nanti Yang keempat Jangan membuat harapan apapun Percayalah bro Akan ada saatnya Cewek ini datang mengetuk pintu Terutama jika masih ada sesuatu di dalam dirinya Tapi hati-hati bro Ini adalah hal yang paling berbahaya Karena sangat mudah untuk Lo bangun banyak ekspetasi dan berpikir Semuanya akan kembali seperti semula Namun kenyataannya lo bisa berpikir dengan sangat kecewa Atau lebih buruknya Lo bisa bertindak salah total ketika dia muncul karena ekspetasi itu Lo tidak bisa sama seperti sebelum menempatkannya Lo perlu mengubah pikiran bertindak berbeda Karena jika tetap sama Jangan mengharapkan hasil yang berbeda juga bro Tetap tanahkan ekspetasi dan menjadi laki-laki yang mengendalikan situasi Jangan berlari ke arahnya saat ada tanda ketertarikan pertama Tetap teguh bro Menunggu dan membiarkan segala sesuatu mengalir secara alami Dan satu hal lagi Jangan tersesat dalam ekspetasi Meskipun mungkin saja lo tergoda untuk membayangkan semuanya kembali ke masa lalu yang indah Tapi penting untuk tetap teguh Ingat alasannya menyebabkan perpisahan Perubahan yang telah lo berdua lalu sesaat saat itu Jangan berharap Dia kembali bersih seperti dulu Hanya karena dia menunjukkan suatu tanda Santai saja bro Tetap berpikir terbuka dan bersiap menghadapi skenario apapun Dengan cara ini Lo akan menjaga kekecewaan dan dapat menangani situasi apapun yang terjadi selanjutnya dengan baik Ingat bro Ini bukan berarti lo gak boleh ngejar cewek Tapi jangan ngejar cewek yang gak memperlulikan lo Yang gak menganggap lo atau tidak menginginkan lo Karena sejatinya Pria keren itu memikat cewek Bukan ngejar-ngejar cewek Oke terima kasih Semoga bermanfaat Gua disini juga lagi Semangat bro Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton